Intro Halo sahabat tipi, pada kali ini saya sedang berada di Selatan Surabaya yaitu di Pondok Chandra Indah Pada kali ini saya akan mengajak sahabat tipi sekalian untuk melihat rumah yang berada di belakang saya Rumah ini memiliki dimensi 5x18 dengan luas tanah 90 meter persegi dengan luas bangunan 180 meter persegi Dan rumah ini telah dilengkapi dengan kamar tidur 31 dan kamar mandi 31 Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja melihat ke dalam rumahnya Let's go Oke sahabat tipi, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya Bisa sahabat tipi lihat bahwa fasad dari rumah ini itu mengusung konsep industrial Yang dimana sahabat tipi bisa lihat, mulai dari pagar, kusen, dan bangunan, dan lain-lain sebagainya Itu dibatuh-batuhkan dengan warna hidang Dan pada bagian aksen di bawah rumah ini, itu terbuat dari keramik Dan rumah ini juga telah dilengkapi dengan karpot yang dapat memuat kurang lebih 2 mobil Oh iya, rumah ini dibanderol dengan harga 1 M saja Bagaimana? Dan itu sangat menarik sekali kan sahabat tipi Luarnya saja keren, apalagi dalamnya Yuk kita langsung masuk ke dalam saja Oke sahabat tipi, kita sudah masuk ke dalam bagian dalam rumah ini Bagaimana? Sangat tegas sekali ya sahabat tipi Bisa sahabat tipi lihat, pada tanda 1 pada rumah ini telah dilengkapi dengan karpot kemarin mandi tamu Yang pada sebelah sini sudah dilengkapi dengan decreative filling yang sudah dilengkapi dengan panel TV Sehingga pada spesies bagian sini dapat difusikan sebagai ruang keluarga Oke, kita langsung ke bagian berikutnya Pada bagian sini dapat sahabat tipi lihat, sahabat dilengkapi dengan instalasi dapur Pada bagian di bawah lampu gantung ini dapat sahabat tipi fusikan sebagai pejam makan Oke, kita langsung masuk ke master bedroom pada rumah ini Master bedroom ini berukuran kurang lebih 5,5 x 5,25 Pada master bedroom ini telah dilengkapi dengan 1 AC dan kamar mandi dalam Yang dimana patah kamar mandi dalam ini juga telah dilengkapi dengan water heater Dan di sebelah kiri master bedroom ini dapat sahabat tipi lihat, terdapat 1 void yang membuat rumah ini memiliki sikrosi cahaya dan sikrosi udara yang sangat baik sekali Dan tidak lupa, di bawah tangga terdapat 1 spesies kecil yang dapat difusikan untuk gudang Ya, oke sahabat tipi, lantai 1 sudah, kita langsung ke lantai 2 Let's go Oke sahabat tipi, kita sudah sampai lantai 2 pada rumah ini Bagaimana? Tidak sangat keren bukan? Pada spesies pada lantai 2 ini dapat sahabat tipi fungsikan sebagai ruang hobi atau ruang santai Dan di sebelah ruang santai ini terdapat 1 servis area yang dapat difusikan untuk cuci jemur Dan pada servis area ini telah dilengkapi dengan 1 kamar tidur ART, 1 kamar mandi ART, dan 1 kalopi pening Yang membuat rumah ini tetap terlang baik pada siang, waktu suri hari, dan tetap aman ketika hujan Oke sahabat tipi, selain service area dan ruang santai Padahal lantai 2 pada rumah ini telah dilengkapi dengan 2 kamar tidur Yang telah dilengkapi dengan AC, dan memiliki ukuran 3,25 x 3,5 Dan telah dilengkapi dengan 1 kamar mandi, yang telah dilengkapi dengan 1 water heater Ya, oke sahabat tipi, sahabat sahabat tipi liat, pada area ini terdapat 1 kamar tidur Dan di sebelah kamar tidur ini terdapat 1 area font yang sangat terang Yang juga terdapat sahabat tipi fungsikan sebagai area untuk cuci uci Oke sahabat tipi, bagaimana? Rumahnya sangat-sangat keren sekali bukan? Untuk rumah ini ada ready 2 unit ya, dan saya dilengkapi dengan AC di setiap kamar, dan water heater Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat tipi bisa hubungi saya pada deskripsi di bawah ini Dan untuk rumah impian sahabat tipi lainnya, sahabat tipi bisa langsung cek dan download aplikasi tipi deals Yang sudah tersedia di App Store dan Play Store Saya Ryan, DB Rolexed Indonesia, deliver the best property for you Terima kasih telah menonton!